Terima kasih. Kabupaten Semedang ini ada 4 warga binaan yang bisa langsung bebas. Saya berharap mereka bisa terima dengan baik oleh masyarakat dan mereka pun siap bersosialisasi kembali dengan masyarakat. Tati hukum dan jangan pernah mencoba lagi untuk melanggar hukum sehingga mereka terjelat kembali. Jangan sampai mereka masuk lagi ke sini. Pak, kalau saat ini tahun ini yang tinggi itu apa, Pak? Kasus pelindungan anak. Pelindungan apa? Ya, pelindungan anak artinya melakukan pemerkuasaan berhadap anak di dananya 20 tahun. Terus ini kan kapasitasnya sudah lebih gitu kan. Cara untuk mengurangi banyaknya itu dipindahkan atau bagaimana itu, Pak? Jadi ada beberapa langkah untuk mengatasi overkapasitas. Yang pertama adalah optimalisasi dalam pemberian integrasi rupa CB, CB Persarat, Pembebasan Persarat, maupun yang kedua adalah melakukan pemindahan narapidana ke kota lain, ke lapas lain. Kemudian selanjutnya memohon kepada Pak Bupati atau pemerintah daerah untuk relokasi lembaga pemasarakatan, agar lembaga pemasarakatan ini mempunyai tempat yang kapasitasnya banyak. Begitu, Pak. Sepertinya dari Bupati ke Bupati itu relokasi, Pak, belum terlaksana dari dulu itu kenapa kendalanya, Pak? Kami sedang mengupayakan, ya insya Allah yang di marga laksana itu ada tanah, ya itu kan, ke HGU ya. Sudah kami ini kan, insya Allah mudah-mudahan dalam waktu cepat kan nanti kita sedang mohon ke kementerian BPR, ATR BPN ya, untuk dikelola oleh pemerintah kebuatan sepedang dan sebagiannya itu untuk nanti relokasi lapas ini. Ya mudah-mudahan bisa cepat ya. Ya kami juga tidak bisa ini ya, saya sangat prihatin sekali dengan overkapasitas ini yang tidak layak, yang bisa, jangan sampai lah, ini bisa menjadi apa, mereka tambah, ya kasarnya brutal atau apa, jangan sampai terjadi di lapas-lapas lain yang overkapasitas, mereka sampai berkelahi karena memperburkan tempat untuk mereka, padahal mereka juga mempunyai hak untuk itu. Saya berharap di sini bisa bersabar dan segera kita bisa relokasi. Kalau nanti lahan tersebut sudah diserah terimakan kepada kami, kami akan secepatnya serah terimakan kembali ke Kemenkumham untuk segera dibangun lapas yang baru, sehingga betul-betul memungkinkan. Ya tadi sudah berbagai upaya dilakukan oleh pakal lapas dengan adanya titik, pesantren, mudah-mudahan berkuranglah yang kita ini kan bukan masalah lokasi, saya berharap berkurang narapidana yang ada di sini, dengan mereka menyadari apa yang telah mereka perbuatan. Berapa luas palahnya? 2 hektare. Sekarang hanya 3.000 meter, setengah hektare juga enggak. Iya, enggak sampai setengah hektare kan, 3.000 meter. Ya kan nanti 20.000 meter itu kan cukup lah ya, 2 hektare minimal. Ini kalau misalkan di, terus dipaksakan Pak Marka Pajat ini, mungkin apa Pak, ya dampaknya Pak? Ya dampaknya bisa kurang optimal kita dalam melakukan pembinaan terhadap warga pembinaan. Coba Bapak Ibu bayangkan, satu kamar yang tadinya kami isi kapasitasnya hanya 5 orang, sekarang itu kapasitasnya 15 orang, itu yang pertama. Jadi ketika banyak orang berkumpul dalam satu kamar, ini kan ada saja senggolan sedikit, bisa jadi berantem, sabunnya dipakai, bisa saja berantem, sendalnya kepakai saja, bisa saja berantem. Tapi alhamdulillah di lembaga pemasarakatan kelas B Sumedang cukup kondusif, kita selalu koordinasi dengan aparat penegak hukum yang lain, Kapolres, dengan Pak Dandim, dengan PNNK, Kabupaten Sumedang. Ini juga kan bisa-bisa menerima titipan tahanan, ya Pak, yang dari polisi-polisi dan kejaksaan? Ya, jadi lembaga pemasarakatan kelas B Sumedang, dua fungsi, yang pertama adalah sebagai tempat dilaksanakannya pembinaan kepada warga pembinaan kemasyarakatan. Yang kedua berfungsi sebagai rumah tahanan negara, jadi tahanan kejaksaan, tahanan pengadilan negeri, tahanan pengadilan tinggi, dan tahanan makam agung bisa dilaksanakan di lembaga pemasarakatan B Sumedang. Kecuali anak, anak kita ada lapasnya, Pak, namanya LPKA, Lembaga Pembinaan Khusus Anak di Bandung. Pak menegasam, Pak, ini berapa jumlah napi, Pak, yang hari ini mendapatkan tradisi, Pak? Alhamdulillah, puji syukur, kami sudah mengusulkan, dan sebelumnya kami usulkan untuk mendapatkan remisi, tentunya narapidana yang sudah memenuhi perseratan administratif maupun substantif. Yang kami usulkan adalah 214 orang. Akhirnya, Alhamdulillah, puji syukur, turun ada surat keputusan dari Menteri Hukum dan HAM terkait dengan pemberian remisi. Turunnya bukan juga sama, jumlahnya 214 orang. 210 itu RU1, dengan pesannya bervariatif, seperti yang saya sampaikan pada waktu laporan tadi. Kemudian, untuk yang RU2, jumlahnya 4 orang. Seperti yang saya sampaikan, Pak Wapuk tadi. 4 orang langsung bebas. Langsung bebas hari ini saat tanda tangannya untuk bisa bertemu, bergumpul bersama keluarganya. Pak ini yang tidak menerima remisi, Pak? Ini belum memenuhi syarat, Pak? Ya, jadi ada jelapan bersekian ya. Tidak memenuhi syarat, karena dia masih tahanan. Jadi, mereka yang mendapatkan remisi adalah narapidana yang sudah di atas enam bulan. Ya, di atas enam bulan itu mendapatkan remisi sebesar satu bulan. Artinya, ketika ditarik mundur tanggal 17 Agustus pada tahun ini, ditarik mundur enam bulan, itu jatuhnya di tanggal 19. Ketika ditangkap sama Pak Polisi sebelum tanggal 19 Februari 2020, pada tahun ini, maka dia bisa mendapatkan remisi. Tapi, ketika ditangkap sama Pak Polisi di atas tanggal 19 Februari pada tahun ini, maka dia tidak bisa diusukan remisi. Karena belum sampai enam bulan. Begitu, Pak. Aturan-aturan. Ya, sesuai dengan persyaratan administratif.